Ketua Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif, memberikan sanksi bagi pengurus NU yang terlibat kunjungan dan jaringan ke Israel. Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian dari kepengurusan Nadlatul Ulama. Ada empat nama yang kepengurusannya dicabut, antara lain Zainul Ma'arif, Bukti Ali Kusyairi, Safri Saleh, dan Relan Gunawan. Zainul Ma'arif dikeluarkan karena ikut serta dalam pertemuan dengan persediaan Israel, sedangkan ketiga lainnya karena tergabung dalam Lembaga Bahasul Masail NU DKI Jakarta. Ketua PWNU Jakarta, Samsul Ma'arif, mengatakan ia tidak mempermasalahkan tujuan Zainul Ma'arif ke Israel, namun ia menyesalkan dampak yang terjadi akibat perbuatan yang mereka lakukan. Menurutnya tujuan yang dilakukan pengurus PWNU tersebut baik namun tidak dibenarkan. Ia melihat dengan kejadian ini tentunya nama Nadlatul Ulama tercoreng, begitu pun pemerintah Indonesia yang perjuangkan hak-hak masyarakat Palestina yang mengimbau setiap warga sebelum melakukan sebuah tindakan ada baiknya didiskusikan terlebih dahulu. Ya, kami pengurus PWNU, dari jajaran syuriyah dan tanfiliyah melakukan rapat tadi, memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam keberangkatan anak NO ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!